Intro Oke guys kembali lagi di channel Kaba Hamster Channel Kaba Hamster kali ini akan membahas tentang Berapa sih omset ketika kita sedang berbisnis mengenai hamster Kira-kira berapa ya? Hmm penasaran ya Oke sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting Untuk membangun channel ini menjadi tayangan yang penting Positif dan beredukatif tentunya untuk para peminat dan penikmatnya Oke lanjut ya guys Kita langsung lihat Taraaa Inilah Inilah kamar hamster atau peternakan dari Kaba Hamster Jadi ketika kalian ingin berternak hamster Kalian harus menyediakan tempat Jadi tempat yang gak terlalu luas juga sih Seperti ini juga bisa Yaitu bisa disusun-susun Ataupun di Desain sedemikian Rupa lah Boleh lah Dan lalu kalian harus menyediakan Ini juga ya guys ya Apa namanya tempatnya hamster Jadi bagaimana tempat hamster ketika dikawinkan Jadi harus sepasang-sepasang ya Wajib itu Kalau kalian ingin berternak hamster Jadi wajib sepasang-sepasang Dan wajib memiliki hamster sebanyak mungkin Wow Ini sedang proses ini ya Pengawinan Jadi ada yang sudah ini ya Apa itu namanya Sudah melahirkan Atau sedang menyusui Ini sedang menyusui Waduh Lalu ini Sudah hampir siap kawin Eh panen maksudnya Oke ini hamster Wah itu sedang menyusui Ini juga sedang menyusui Ini adalah hamster sirian Ya anaknya tiga sih Waduh Dikit banget ya kak Iya kak Karena Sebenarnya sih anaknya delapan waktu itu sirian itu Namun dimakan induknya Karena induknya pertama kali lahiran Dan belum siap untuk menyusui mungkin ya Iya mungkin Oke kalian harus juga menyediakan Ini ya Kadang-kadangnya untuk Dikawinkan Jadi dikawinkan Begini aja sudah cukup ya Jadi banyak hamster Kemudian kalian kawinkan Seperti itu Nanti otomatis Dia akan kawin sendiri Dan ini adalah hasil panennya Dan siap untuk Dikirim-kirim Nah ini juga Sudah siap untuk Dikirim-kirim Jadi dikirim-kirim Itu umurnya Mulai dari Dua bulan ya Kalau saya menjualnya Umurnya dua bulan Karena apa Udah ini Udah siap untuk Jalan-jalan Ini ya Jadi tempatnya Harus juga tinggi Dan Panjangnya sih Tiga kali tiga Mungkin ya Tiga kali tiga meter Oke saya juga Menara landak Nah tara Ini landak juga Jadi Begitu ya guys ya Caranya Jadi kalian harus juga Mendesain Kama tiga kali tiga sih Sudah cukup untuk Meletakkan Ratusan hamster Gitu Memang sih Ada pasang surutnya Ketika kita melakukan bisnis Tapi Menurut saya Dengan berbisnis Hamster Itu lumayan Lugas Omsetnya Jadi sih Bahkan bisa Sampai Jutaan Jadi Bisnis hamster Sangat saya Anjurkan Untuk Kalian semua Luka Caranya jualnya Gimana Wah mudah banget Caranya jualnya Bisa Kita akan Memakai Media sosial Media sosial Semua itu Kalian gunakan Seperti itu Nanti lama-lama Kalian juga akan Mendapatkan Pelanggan-pelanggan Yang luar biasa Seperti itu ya guys Penjelasan dari Kabah hamster Mengenai Berternakan Kabah hamster Dan Penghasilan dari Kabah hamster Mengenai Berternak hamster Jadi Saya pribadi Akan menganjurkan Kalian untuk Berternak hamster Dan kemudian Menjadi Owner Dari Ini ya guys Berternakan Hamster Jadi seperti itu ya guys Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Oke Ditunggu ya Like, Comment, dan Subscribe Bye-bye guys